Sobat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat untuk belajar kali ini ya! Sobat belajar, kali ini Kak Sindu akan menjelaskan materi teks pidato yang baik. Sobat belajar harus tahu, apakah pidato itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Dan salah satu contoh pidato yang sering kamu temui adalah, pidato pembina upacara bendera di tiap hari Senin. Nah, sebelum menyusun naskah pidato, hendaknya terlebih dahulu menulis hal penting mengenai acara. Misalnya nama acara, para undangan yang hadir, serta tujuan dari penyelenggaraan acara. Lalu, bagaimana agar pidato yang disampaikan bisa dimengerti, mudah diterima dan tidak menyalahi, kaidah. Tentunya sebelum membuat teks pidato harus mempelajari tentang struktur dari membuat teks pidato. Yang pada umumnya teks pidato terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pembuka, isi, dan penutup. Sobat belajar, yuk dipelajari bersama tiga bagian pidato tersebut. 1. Pendahuluan atau pembuka pidato Setiap pidato harus memiliki pendahuluan. Pendahuluan ini berada pada awal pidato yang mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Salam pembuka Contoh salam pembuka antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. B. Ucapan penghormatan kepada yang hadir Penghormatan kepada yang hadir perlu disampaikan pada saat berpidato, karena merupakan sebuah etika atau sopan santun. Pemberian penghormatan bisa dimulai dari yang mempunyai kedudukan tertinggi. Contohnya antara lain, yang terhormat Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Yang terhormat Kepala Desa Cepu C. Rasa syukur kepada Tuhan Bagian ini berisi tentang puji-pujian kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Contohnya sebagai berikut, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat kesehatan dan segala nikmat yang tak pernah berhentinya diberikan kepada kita semua hingga sekarang ini. Hingga kita dapat berkumpul dan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mubarak ini. 2. Isi Pidato Bagian isi adalah bagian inti dari pidato. Pada bagian ini, pembicara akan menguraikan inti materi yang ingin disampaikan secara rincin. Bahkan, ada kalanya pembicara akan menggunakan deskripsi yang berupa data-data sesuai dengan tujuan pidato. Penggunaan data-data pelengkap tersebut akan memperjelas penyampaian isi pidato, sehingga para pendengar akan mudah menerimanya. Contohnya adalah, pidato tentang bagaimana cara mengakhiri Ramadan berikut ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sekecil apapun waktu yang kita manfaatkan sebaik mungkin akan dilipat gandakan. Jangan sia-siakan waktu dan manfaatkanlah sisa-sisa hari ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah. 3. Penutup Pidato Bagian penutup ini cukup singkat, bisa memberikan kesimpulan dari teks pidato ini atau bisa juga tentang ajakan atau himbawan. Setelah itu juga permohonan maaf atas segala isi banyak kekurangan, kemudian baru mengucapkan salam. Dan dalam membacakan naskah pidato, aspek yang harus diingat dan dilakukan hendaknya memperhatikan intonasi, lafal, penguasaan naskah, dan ekspresi. 1. Intonasi adalah tinggi rendah nada kalimat. 2. Lafal adalah cara pengucapan bunyi bahasa. 3. Ekspresi adalah ungkapan gagasan dengan gerak anggota badan atau air muka. 4. Penguasaan naskah adalah membacakan naskah yang telah dibuat dengan penuh rasa percaya diri saat berbicara di depan teman. Sobat belajar, demikianlah materi teks pidato yang baik, kali ini. Semoga bermanfaat, tetap belajar dengan giat dan selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.